Waktu remaja saya pernah merantau ke Bogor, Jawa Barat Di Bogor saya bergaul dengan banyak para hapaib Dan mereka itu para hapaib menganggap saya itu sohib Sohib itu adalah kawan baik Jadi saya dianggapnya sebagai kawannya bukan mukipinnya Dan memang betul para hapaib yang hidupnya biasa-biasa saja Yang tidak mampu Itu kebanyakan ya pekerjaannya itu menjual kitab Menjual minyak wangi, minyak nyong-nyong begitu ya Dan saya sering diajak oleh hapaib wilal Menjual minyak nyong-nyong ke Cengkareng, Jakarta Barat Waktu remaja saya juga pernah menjadi mukipin Waktu remaja saya merantau ke Bogor, Jawa Barat Dan saya bertemu dengan seorang hapaib Namanya Habib Bilal bin Umar Bawazir Bawazir itu nama pamnya Oleh Habib Bilal Saya sering diajak itu Menjual minyak wangi, minyak nyong-nyong Menjualnya ke daerah Cengkareng, Jakarta Dan oleh Habib Bilal saya juga sering diajak main Ketempat habib-habib yang lain Saya pernah diajak ke perkampungan orang Arab yang ada di Bogor Namanya Empang Di Empang saat itu ada toko habib namanya Habib Soleh Dan di sisa ruang ada namanya Habib Umar Dan juga saya diperkenalkan juga dengan habib-habib yang lain Ada namanya Habib Tobik Askar Yang saat itu punya publik Paping Blok Lokasinya ada di Salabenda, Bogor Barat Nah Dengan Habib Bilal itu Seringnya saya ya diajak menjual minyak wangi, minyak nyong-nyong Kepada para orang-orang Madura Yang tadi saya ceritakan seringnya diajak ke Cengkareng Pernah keluar ke Kalimalang Begitu Bahkan waktu itu bukan cuma Sekedar Menjual minyak wangi aja Tapi juga menjual batu akik, batu ali Begitu ya Orang-orang Madura tersebut Sangat percaya taktim kepada Habib Jadi yang dikatakan dari Habib itu Percaya Maka Disamping kepada Habib Bilal Diam tangan begitu ya Orang-orang Madura itu juga diam tangan kepada saya Dan waktu itu Yang diberi Batu akik oleh Habib Bilal Orang-orang Madura tadi Karena orang-orang Madura itu kan bertanya Batu akik itu Yang diberikan tadi ada Kodamnya, ada khasiatnya gitu ya Karena rasa khawatir saya Kalau nanti dibuktikan tidak ada khasiatnya Makanya waktu itu Orang-orang Madura tadi Saya beri mantra Jadi yang sebenarnya ada khasiatnya Bukan dari batu akik tadi Tapi mantra yang saya berikan Karena mantra Yang saya berikan tadi Ijazah dari Bapak saya Bapak saya pernah jadi santri Di pesantren Teguhirang Dan pada saat zaman perjuangan Itu sering berperang Dan mantra tersebut Sering dibaca Membuat Diri Bapak saya itu selamat Di setiap palakan perangan Dan yang saya tadi diberikan kepada saya Terutama untuk kekuatan ya Dan juga Untuk keselamatan Maka waktu itu Orang-orang Madura Yang diberikan batu akik oleh Habib Bila tadi Saya berikan mantra tersebut Lalu saya juga Pernah dekat Bahkan Menjadi pengawal Seorang Habib di Bogor Yaitu namanya Habib Pauci Habib Pauci itu Putra dari Habib Salim Yang punya Toko material Lokasinya di Warung Jambu Yaitu lokasinya itu Saat ini ada di depan Plaza Jambu Dua Bogor Kemana-mana Habib Pauci itu Ingin selalu di Kawal saya Ditemanin saya Misalnya Mau Ke restoran mana Pengen main ke tempat mana Itu pengen ditemani saya Karena saat itu saya Memang punya julukan Julukan saya yaitu Pendekar Langbudas Ini bukan sebenarnya Ngomong kosok Memang betul-betul Orang yang memberikan Julukan kepada saya Karena saya Hubinya Waktu remaja itu Belajar cilat Begitu Dan saya Punya guru Namanya Ustadz Ujang Di Liliang Bogor Dan guru besarnya Guru saya yaitu Abah Sirot Yang ada di Jasinga Kapol Paten Bogor Jadi kepada Para Habib itu Saya juga Pernah bergaul Dan Selama saya Bergaul dengan Para Habib Saat itu Gak ada yang Menyembongan diri Para Habib itu Mereka Biasa-biasa saja Baik-baik semuanya Gak ada yang Pernah cerita Membanggakan dirinya Keturunan Rasul itu Gak ada Ya paling Membicirakan Soal Agama Soal Akhat Gitu ya Dan bahkan Saya Dianggap oleh Mereka-mereka itu Bukan sebagai Mukibin Tapi saya Dianggapnya Sebagai Sohib Sohib itu Adalah berbakat Kawan baik Jadi orang-orang Arab Para Habib Yang ada di Bogor Menganggap saya itu Sebagai Sohibnya Dan Kebanyakan Waktu itu Orang-orang Arab Para Habib yang Gak punya Yang biasa-biasa Saja Memang ya itu Kerganya Kalau gak nyual kitab Ya Nyual minyak Nyong-nyong Memang ada juga Yang Punya Toko material Punya Pangkalan Genteng Ada juga Yang Memiliki Pabrik Papinblok Seperti yang Ya Habib Tobik Askar Tadi Karena Waktu itu Setahu saya Bapak Tobik Askar Itu Orang-tuanya Itu punya Mall Itu di Empang Itu Di depan Mejid Empang Perkampungan Arab Yang ada di Bogor Tadi Begitu Pada Pada intinya Memang betul Apa yang dikatakan Bapak Mahkud FD Kalau dulu itu Para Habib Itu ya Kerjanya Cuma Jualan Gitab Jualan Nyong-nyong Tidak Tidak ada yang Membangga-banggakan Nasab Ngaku-ngaku Tuduh Rasul Itu gak ada Dan saya pernah Mengalami berkauh dengan mereka Yaitu tadi Waktu saya di Bogor Saya belum pernah mendengar Ada yang gemar-gemur Mengatakan dirinya Ketuduhan Rasul Itu gak ada Beda halnya Saat ini Para Habib Banyak yang Sombong Yang Angkuh Apalagi Kelompoknya Rizik CS Terima kasih